Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tugas kedua itu membuat database dengan nama dan NIM ya Sekarang saya lihat ada yang mengumpulkan tugas membuat database dengan nama databasenya tugas Atau mungkin nggak lihat perintahnya bahwa yang diperintahkan adalah membuat database dengan nama underscore NIM Nama dan NIM masing-masing ya Di pertemuan ketiga ini kita akan masuk ke dalam setelah kita buat database Selanjutnya adalah membuat tabel dan isi tabel Saya share screen dulu Jadi ini yang paling penting sebelum kita melanjut ke pembuatan tabel Jadi yang kenapa di tugas dua juga saya sebutkan ya Ada perbedaan database dan tabel Ingat-ingat ada perbedaan database dan tabel Kemarin saya tanyakan tentang perbedaan database dan tabel Kadang orang beberapa mahasiswa masih lupa Nggak bisa membedakan database dan tabel Kalian bisa membuat database dengan nama karyawan Kalian juga bisa membuat nama tabel dengan karyawan Tapi perbedaannya adalah Di dalam database itu ada beberapa tabel Di dalam tabel ada beberapa field dan color Field dan record Jadi database itu kumpulan dari tabel Dan tabel itu kumpulan dari field dan record Atau baris dan kolom Itu saja Ini beberapa perintah DDL Data definition language yang akan kita gunakan Kemarin kita sudah buat namanya create database Di pertemuan ini kita akan buat dengan create table Drop table, drop itu untuk menghapus Dan alter table, alter itu untuk mengedit tabel Jadi yang mungkin ada yang belum terbayang tabel itu Tabel itu yang kalian lihat sering kalian buat tabel Di Excel itu ada baris, kolom Ada field dan record Terus ada juga perintah DML Yang namanya select untuk mengambil data Delete menghapus data Insert mengisipkan data Atau menambah data Update mengubah isi data Untuk mengoperasikan MSQL Sesama seperti di pertemuan pertama kemarin Ada dua cara Yaitu menggunakan command line interface Sikatnya CLI Atau Contohnya menggunakan command prompt pada Windows Adua terminal pada Linux Atau menggunakan PHP admin Nah PHP admin ini merupakan front end MSQL berbasis web Dengan PHP admin kita bisa Buat database, edit database Dan lain sebagainya itu cukup dengan klik-klik saja Tanpa perintah yang lain Tapi kalau menggunakan command line interface Kita hanya dengan basis text Nah di mata kuliah ini Di mata kuliah basis data Saya tekankan untuk semuanya Menggunakan text Atau command line interface Biar kalian terbiasa Menggunakan text Jadi sama seperti kalau kalian belajar matematika dasar Di SD gitu kan Gak mungkin langsung diizinkan Untuk menggunakan kalkulator Alat bantu Tapi kan harus Tahu dulu Bagaimana penjumlahan per kalian dengan manual Nanti kalau sudah di SMP, SMA Mungkin kalian bisa diperbolehkan Menggunakan kalkulator Sama seperti di Kalau kalian belajar MSQL Query SQL kalian Untuk Pemahaman dan Melatih Ini biar hafal sintak Query-nya Saya paksa untuk menggunakan Command line interface Nanti kalau sudah terbiasa Di mata kuliah lain Boleh menggunakan PHB admin Atau Front end MSQL berbasis web Sama seperti kemarin Perintah MSQL melalui command prompt Itu yang pertama Kalian harus masuk dulu Terlebih dahulu Menggunakan perintah MSQL Underscore Min U Nama usernya Paling umum adalah user root Terus passwordnya Min P Kalian bisa masukkan password Kalau passwordnya kosong Ya langsung enter saja Setelah masuk ke dalam MSQL Kalian lihat dulu Nama database-nya itu apa saja Perintah untuk menampilkan Semua database yang ada Dalam tabel Eh Semua database yang ada Dalam MSQL Atau DBMS tersebut Kita menggunakan perintah So databases Atau So Database Ya Databases Pakai S di belakang Kok ini kurang S Harusnya Kalian lihat di gambarnya Itu ada S S di belakang Jadi Untuk menampilkan Isi semua database Dalam DBMS tersebut Kalau sudah muncul Kalian boleh Masuk Masuk dulu Kedalam salah satu Database-nya Kalian Menggunakan perintah Use Di pertemuan pertama Kita sudah Saya kasih contoh Contohnya disini Saya buat Create database Nama database Atau create database Pegawai Jadi ada Database Namanya Pegawai Cara masuknya Adalah menggunakan Perintah use Pegawai Nah Setelah tersebut Kita akan masuk Kedalam database Pegawai Nah di dalam database Itu kan ada Tabel-tabel Di pertemuan ini Kita akan bahas Pembuatan tabel Dan edit Delete tabel Menggunakan SQL Yang pertama Kita mengenal dulu Apa tipe data Dalam tabel Sama kalau kita Menggunakan Kalau belajar Tipe programan Itu kan kalian Programan dasar C++ Atau Pascal Atau Python Ada tipe datanya Integer Integer Plot Sama di MSKL juga kita Mengenal Integer Plot Dead Untuk tanggal Dead time Tanggal dan hari Char Untuk karakter Ada farchar Yang paling sering dipakai Farchar Ada blob Longbloop Dan lain sebagainya Contohnya Membuat tabel Dalam database Contoh Contohnya Seorang kita Ingin menyimpan data Anggota Jadi kita buat tabel Dengan nama anggota Contohnya Di dalam tabel anggota Itu ada Nomor Tipe datanya Integer 6 Terus ada Nama Ada email Alamat Kota Dan lain sebagainya Contohnya Ini Perintah MSKL Untuk buat tabel Seperti di atas Adalah contoh Kita buat tabel Di sini Ada contohnya Tabel pribadi Ada NIM Tipe datanya Integer 10 Maksudnya Dalam kurung 10 Itu apa Integer 10 Maksudnya 10 itu adalah Tempat yang akan Kita isi Maksudnya Ada berapa digit Kalau NIM Biasanya Ada 6 5 digit Berarti kita Kalau kita isikan 10 Berarti lebih Jadi kalau Semuanya Di sini ada NIM Integer 10 Berarti ada 10 space 10 digit Jadi kalau kita Isi data Dengan 11 digit Jadi akan error Atau enggak Hanya 10 yang terdepan Yang disimpan Sisanya enggak Kesimpan Terus Di sini ada Primary key Menunjukkan Bahwa NIM Itu adalah Primary key Atau data Jadi acuan Nama Part char 30 Tipe data Part char Tipe data Caracter Char Sama saja 30 Maksudnya Adalah Ini ya Banyak digitnya Banyak Itemnya Itu ada 30 Jadi kalau ada Namanya Masuk Spasi Itu dihitung Satu item Kalau kita Kalau kita Isi nama Lebih dari 30 Nanti akan Error Karena Disiapkan Datanya Itu 30 Terus ada Alamat Varchar 30 Di sini Telepon Varchar 10 Ini Kemungkinan Akan Error Karena Biasanya Nomor Telepon Itu kan Ada 12 Nomor Telepon Nomor HP Biasanya Ada 12 Digit Kalau di Sini 10 Nanti Akan Error Kalau enggak Datanya Hanya Kesimpan 10 Digit Pertama Yang Sisi Nggak Kesimpan Jadi Disini Create Table Nama Table Buka Kurung Yang Terakhir Tutup Kurung Tidak Komah Saya Kasih Contoh Langsung Saya Share Screen Dulu Kita Buka My Scale Jangan Lupa Jalankan Dulu Sum Nya Kita Jalankan Dulu Kalau Nggak Dijalankan Nanti Akan Error Nggak Bisa Masuk Kedalam SQL Kalau Sudah Kita Sama Seperti Kemarin Masuk Dulu Kedalam Folder Bin SQL Biasanya Di CD Teng Directory Sum Garis MIRING SQL Garis MIRING BIN Kalau Sudah Kita Menggunakan Perintah SQL Min O Root Nama Usernya Root Kalau Kalian Pakai User Root Kalau Kalian Buat User Lain Juga Sesuaikan Dengan User Kalian Terus Min P Untuk Masukkan Password Kalau Sudah Masuk Disini Ada MRDB Non Kita Sudah Masuk Ke Dalam Tabel Ke Dalam Database Tapi Ke Dalam DBMS MSKL Tapi Belum Masuk Ke Dalam Database Kita Lihat Dulu Di Dalam DBMS Ini Ada Berapa Database Kita Menggunakan Perintah So Databases Pakai S Di Belakang Disini Ada Banyak Tabel Banyak Database Disini Ada Database Disini Ada Database Contoh Saya Masuk Ke Masih 3 Ini Dwi 31922 Gunakan Masuk Ke Database Yang Sudah Dibuat Di Tugas 2 Saya Pakai Nama Saya Dwi 31922 Saya Sudah Masuk Ke Dalam Database Saya Saya Pengen Lihat Isinya Ada Seberapa Tabel Kita Tampilkan Dengan Perintah So Tables Masih Kosong Tidak Ada Isinya Selanjutnya Kita Buat Tabel Kita Buat Tabel Kita Menggunakan Perintah Create Create Contohnya Saya Buat Create Table Ini Yang Diingat Ya Create Table Bentar Ini Perkulian Ini Sudah Saya Scare Kita Create Tabel Jangan Lupa Tulisannya Tably Kalau Tulis Table Kalian Tulis Seperti Ini Tabel Ini Kita Error Klik Table Nama Tabel Nama Contoh Saya Buat Nama Tabel Mahasiswa Buka Kurung Saya Perbesar Habit Kelihatan Kriptabel Mahasiswa Buka Kurung Primary Adalah Name Integer 10 Primary K Nama Partar 20 Nama Alamat Tentang Alamat Partar 20 Nah ini yang diingat-ingat Yang terakhir ini tidak pakai koma Terakhir langsung pakai tutup Untuk nutup Pertama Tutupan kedua Habis itu titik koma Kita enter Kalau sudah ada query ok Berarti Kita sudah berhasil Buat tabel Kita bisa Melihat struktur tabelnya Dengan perintah Descript DSC DSC Terus nama tabelnya Di sini Mahasiswa Titik koma Nah ini artinya Fillnya itu ada 3 Name Nama Alamat Hiperdatanya Integer 10 Farchar 20 Farchar 20 Ini artinya Null itu artinya Boleh diisi Atau boleh enggak Null Jadi Name ini Artinya Null itu artinya Primary key itu Enggak boleh Enggak diisi Harus diisi Yang lain itu Boleh enggak diisi Terus ini artinya K Primary key Defaultnya Kosong Ini contoh Pembuatan tabel Mahasiswa Sambil sini mungkin Ada yang mau ditanyakan Untuk pembuatan tabel Belum ada Belum Pak Belum Pak Lanjut dulu Pak Saya sambil nyoba-nyoba Juga sih Pak Sambil nyoba pelan-pelan Ini Pak Sambil nyoba ya Bagus Jadi kalau terjadi error Boleh langsung ditanyakan Saya lanjutkan Kalau sudah Buat tabel Selanjutnya Yaitu Otomatis Isi tabel Isi Menggunakan Perintah insert Itu Diingat-ingat Insert Itu Insert Itu Mungkin kalau ada yang Mau ditanyakan Boleh langsung ditulis Di chat saja Biar lebih jelas Kalau ada yang Ngomong Tidak feedback Tadi Insert Itu Untuk Memasukkan data Ini saya sudah Buat tabel Tapi isinya Masih kosong Kalau kita Ingin lihat Isinya itu Kita menggunakan Select Untuk menampilkan data Select Bintang Itu artinya Bintang itu Segala sesuatu Kalau dalam bahasa Pemograman Ada bintangnya Itu artinya All Semuanya Bintang itu Artinya semuanya Jadi select Bintang itu Tampilkan semuanya Dari From Tabel Mahasiswa Tidak usah ditulis Tabelnya Tapi langsung From Mahasiswa From Nama Tabel Nah Karena masih kosong Tidak muncul apa-apa Jadi kita isi dulu Insert Into Mahasiswa Values 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 itu Nilai Isinya adalah Nilainya berapa Name Nah kalau name ini Karena angka Atau integer Kita tidak bisa Boleh tidak pakai Tanda kutip Saya pakai langsung Satu Nama Baru pakai Tanda kutip Ronaldo Oma Alamat Pakai tanda kutip Bekasi Oma Titik Oma Berhasil Kita tampilkan Menggunakan Perintah Select Bintang From Mahasiswa Pak Maaf Pak Mau nanya Pak Ya silahkan Saya kok error ya Errornya dimana Errornya 1064 Tulisannya Tulisannya You have You have An error In syntax SQL Your SQL Lagi buat Tabel Apa Isi tabel Buat Pak Tadi maksudnya Ketinggalan Terus Bikin baru lagi Terus tetap error Padahal Ada yang diperbaiki Ulangin Dari atas Kalau boleh Pak Ini ya Create Tabel Tabel Tulisannya Tabel Bener Masih Tabel Apa Tablet Sudah Bener ya Nama Tabel Bener Pak Buka Kurung NIM Ini NIM Integer Buka kurung Tutup kurung Primary Berarti Kayak saya Disininya Yang Integer Pake Spasi Terus Tutup Buka kurung 10 Berarti Salahnya Disitu Bisa Jadi Biar Lebih enak Sebenarnya Saya sarankan Kalian Sambil Buka Notepad Jadi Nggak perlu Nulis Ulang Pertama Ditulis Dulu Di Notepad Karena Disini Kita Nggak bisa Copy Nah Kalau bisa Ditulis Di Notepad Seperti Ini Jadi Kalau Error Itu Nggak perlu Nulis Lagi Dari Awal Saya Sarankan Seperti Ini Untuk Biar Kalau Belajar Tapi Bagus Nulis Nulis Dari Awal Itu Kalian Akan Berbiasa Nanti Error Dimana Pertama Kali Pasti Error Wajar Sebenarnya Saya Buat Tabel Baru Mahasiswa Dua Itu Tabel Berbeda Intergenya Saya Kasih Spasi Kemungkinan Error Atau Enggak Integer Spasi Iya Enggak Error Harusnya Saya Share Di Ini Saja Saya Share Di chat Ini Apa Ini Error Kalau Ada UF Error Ini Biasanya Di Penulisan Boleh Scroll Lagi Ke Atas Boleh Yang Mana Buat Tabel Ini O O I Tabel Yang lain Mungkin ada Yang mau Ditanyakan Pak Bisa Scroll Ke Atas Dikit Pak Scroll Lagi Ke Atas Yang Mana Sebelum Tampil Pak Sebelum Tampil Ini Oh Ya Udah Udah Oke Saya Kopikan Yang Insert Kalau Sudah Saya Lanjutkan Pak Nanya Satu Pak Ya Gimana Itu Untuk Yang Primary Ke Tanpa Kutip Ya Pak Tanpa Kutip Ya Tanpa Kutip Bisa Bisa Oke Pak Terima Kasih Jadi Sekarang Saya Punya Kalau Saya Show Table So Table Saya Punya Dua Table Mahasiswa Sama Mahasiswa Dua Saya Langsung Praktikan Untuk Delete Table Saja Kita Menggunakan Drop Table Mahasiswa Dua Nah Untuk Delete Kita Menggunakan Perintah Drop Jadi Drop Itu Digunakan Untuk Delete Table Kalau Delete Itu Digunakan Untuk Delete Data Delete Data Itu Pakai Delete Kalau Table Atau Database Pakai Drop Membedakannya Emang Dibuat Aturan Seperti Itu Jadi Kalau Saya Tampilkan Datanya Table Saya Punya Tinggal Satu Table Mahasiswa Kalau Kita Saya Pengen Lihat Struktur Table Menggunakan Describe Mahasiswa Name Nama Alamat Kalau Pengen Lihat Isinya Kita Menggunakan Select Bintang From Mahasiswa Ini Namanya Name Nama Alamat Saya Tambahkan Dulu Datanya Ini baru Satu Data Saya Tambahkan Datanya Menjadi Lima Supaya Ditugas Saya Scroll Ke Atas Biar Tidak Usah Ngetik Ulang Name 2 Namanya Saya Tambahkan Datanya Data Ketiga Terus Saya Tambah Data Ke Empat Data Terakhir Data Kelima Diwakipas Ini Saya Samakan Bandung Sekarang Saya Punya Lima Data Kalau Saya Tampilkan Select Bintang From Mahasiswa Saya Sudah Punya Lima Data Nama Alamat Saya Lihat Sesuaikan Ke Materinya Ini Menampilkan Isi Tabel Sudah Menghapus Tabel Sudah Menghapus Record Untuk Menghapus Record Bagaimana Tadi Sudah Saya Kasih Contoh Menghapus Tabel Selanjutnya Bagaimana Untuk Menghapus Record Saya Pengen Hapus Data Kelima Ada Sudah Tahu Caranya Menghapus Data Kelima Pakai Ray Pakai Ray Untuk Menghapus Data Kelima Bagaimana Pakai Delete Delete From Sama Kalian Belajar Bahasa Pemograman Yang Dianggap Namanya Bahasa Seperti Kalian Belajar Bahasa Asing Bahasa Baru Bahasa Perancis Atau Jepang Kalian Harus Terbiasakan Dulu Tentang Format Bahasa Tersebut Sama Seperti Kalau Pengen Belajar SQL Biasakan Dulu Format Bahasa SQL Jadi Kalau Untuk Delete Menggunakan Perintah Delete Prom Tabel Delete Prom Mahasiswa Terus Pakai Perintah Where Di mana Where Itu Di mana Nah Name Disitu Saya Pengen Apos Data Kelima Atau Supri Yang Jadi Patokan Adalah Name Karena Name Primary Jadi Where Name Sama Dengan 5 Atau Ketikan Name Itu Adalah 5 Kita Delete Ketik Koma Itu Oke Kalau Kita Tampilkan Select Bintang Format Mahasiswa Supri Sudah Hilang Tinggal 1 2 3 4 Itu Untuk Perintah Delete Sekarang Untuk Edit Atau Update Disitu Disebutkan PP Itu Dari Bekasi Saya Pengen PP Berubah Berubah Tempat Dari Bekasi Ke Bandung Untuk Perintah Update Bagaimana Kita Menggunakan Perintah Update Update Mahasiswa Saya Lihat Di Powerpoint Nya Jadi Memodifikasi Record Dengan Menggunakan Perintah Update Set Pasangannya Itu Update Dan Set Update Nama Tabelnya Set Nama Sama Dengan Rita Where Nama Rita Raswari Jadi Nama Ritua Mamaswari Diganti Dengan Rita Ini Contohnya Contohnya Di Kasus Saya Update Mahasiswa Ini akan Error Nama Tabelnya Tidak Sama Mahasiswa Pasangannya Update Itu Harus Ada Set Set Alamat Yang saya mau Ganti Beri Bekasi Ke Bandung Jadi Update Alamat Set Alamat Sama Dengan Bandung Oh iya Jangan lupa Pakai tanda kutip Untuk Farchar Nah Yang diganti Itu apa Yang diganti Adalah Boleh pakai Name Boleh pakai Nama Where Dimana Ini boleh pakai Name Sama dengan Part Artinya Itu adalah PP Boleh Seperti ini Where Name Sama dengan 4 Atau Where Nama Sama dengan PP Seperti ini Juga bisa Disesuaikan Kondisi Masing-masing Yang penting Untuk menunjukkan Bahwa Yang kita Update Adalah Where Name Sama dengan 3 Pada Record Ketiga Kita Lihat Sudah berbahan Sekarang Sudah berubah 3 PP Alamatnya Bandung Itu untuk Update Data Sama sini Masih Bisa Dipahami Belum ada Pertanyaan Halo Pak Ya Apa Mau Tanya Kalau Misalkan Yang Name Itu Kan Misal Mau Dibuat Urut Itu Bisa Ada Otomatisasinya Apa Enggak Atau Emang Harus Dari Programnya Atau Bisa Lewat SGL Bisa Dibuat Namanya Auto Increment Auto Increment Itu Otomatis Naik Dari 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 0 1 2 Jadi Kalau kita Menggunakan Auto Increment Kita Enggak perlu Inputkan Manual Contohnya Saya Buat Tabel Baru Saja Saya Kasih Contoh Kalau Enggak Salah Sintas Auto Increment Saya Buat Tabel Baru Saja Create Tabel Siswa Name Integer 10 Auto Increment Auto Increment Itu Dipakai Underscore Atau Dipakai Spasi Kita Cari Tau Dulu Pake Underscore Seperti Ini Read Tabel Person Person Id Integer Not Null Auto Increment Kalau kita Pake Auto Increment Saya Kasih Contoh Disini Auto Auto Increment Nama Part Char Volume Ada error Saya Copy Dari Sini Aja Primary K Bisa Tulis Di Atas Seperti Ini Di Atas Atau Bisa Kita Taruh Di Bawah Primary Primark Tutup Kurung Primark Primark Nya Apa Disini Disukkan Person Id Nya Primark Disini Kalau Auto Increment Kita Bisa Bisa Nggak Isi Kita Boleh Pake Insert Into Person Values Karena Di Auto Increment Dia Otomatis Isi Dari 0 Dari 1 2 3 Dan Seterusnya Biasanya Kita Kosong Last Name Person Id Last Name Not Null Last Name Lost Name Dari Ero Kalau Auto Increment Biasanya Kita Kosongkan Kita Akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Jelaskan Untuk Auto Increment Itu Digunanya Untuk Kita Nggak Perlu Ngisikan ID SQL Ngisi Otomatis 1 2 3 Jadi Ketika Ada Data Baru Dia Akan Isi Sesuai Dengan Data Terakhir Itu Nilainya Berapa Kalau Terakhir Nilain 2 Otomatis Itu Akan Masuk Ke Data Selanjutnya Adalah 3 Seperti Baik Baik Terima kasih Pak Yang lain Mungkin ada yang mau ditanyakan Tadi Tadi kita sudah masuk ke Memodifikasi Record Update Set Nama Selanjutnya Yaitu Ini Dada Sama SQL Ini untuk Nanti kita bahas juga di pertemuan selanjutnya Pelan-pelan saja Ini Sama Pak Tadi Kembali ke awal Perintahnya Kembali ke awal Kembali ke awal Maksudnya Exit Tadi Keluar Tadi Keluar Ctrl C Terus Masuk Lagi Ini kita bahas Nanti Di Masuk Ke Transaksi Jadi Bagaimana Menampilkan Sama Di Kalau Kalian Sering Menggunakan Excel Huruf Pertamanya T Huruf Terakhir N Ada yang Mengandung Kata Kata-kata Tentu Oke Selanjutnya Kita Istilah Ini Ada namanya Select Disting Saya Kasih Contoh Saya punya Data Ini Data Saya Tadi Bukan Tabel S Saya Namanya Tabel Dwi Dwi Hercor 1922 Saya Tampilkan Dulu Datanya Select Bintang Romah Sisa Ketik Koma Nah Kalau kita Menggunakan Bintang Itu artinya Kita menampilkan Semua Field Dalam Tabel Tersebut Kalau kita Hanya Pengen Saya Pengen Hanya Nampilkan Nama Saja Berarti Kita Pakai Nama Select Nama From Mahasiswa Dia akan Menampilkan Nama Saja Kalau Saya Pengen Nama Sama Nama 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 Pake Nama Nama Alamat Nah Ini Gunanya Select Select Itu Menampilkan Filter Kalau kita Tidak Menggunakan Bintang Nah Ada Juga Select Distinct Jadi Select Distinct Itu Menghilangkan Duplikat Contohnya Bagaimana Contohnya Kita Pengen Menampilkan Alamat Mahasiswa Kita Alamat Dari Mana Saja Kita Ambilkan Select Alamat From Mahasiswa Ini kan Karena Bandung Ada Dua Orang Tadi Bandung Muncul Dua Kali Datanya Banyak Bisa Duplikat Berkali Kali Jadi Untuk Menghindari Itu Kita Bisa Menggunakan Select Distinct Select Distinct Itu Untuk Menghilangkan Duplikat Di Beberapa Kasus Tertentu Kita Butuh Select Distinct Jadi Kalau Kita Menggunakan Select Yang Yang Sama-sama Dihilangkan Jadi Mengapikan Data Dari Beberapa Daerah Saja Disini Ada Bekasi Bandung Jakarta Bandung Belum Ada Dua Ditulis Itu Perbedaan Select Distinct Dengan Select Tanpa Distinct Seperti Itu Saya Belum Modify Atau Alter Contohnya Bagaimana Alter 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 Itu Untuk Mengedit Struktur Data Tipe Datanya Tidak Pakai T Cuman Disini Ada Name Integer 10 Saya Pengen Ganti Integer 10 Menjadi Integer 5 Maka Kita Menggunakan Alter Mahasiswa Bisa Pakai Change Bisa Pakai Modify Kalau Disini Contohnya Alter Table Change Alter Table Nama Table Change SMT SMTR Archar 20 Alter Jadi Kalau Kita Pengen Ganti Name Menjadi Integer 5 Alter Table Mahasiswa Saya Lupa Modify Atau Ceng Name Menjadi Integer 5 5 Harus Oke Mbak Saya Pakai Name yang Lama Menjadi Name Baru Integer 5 Maksudnya Disini Adalah Change Name Name Into Name Yang Lama Yang Barunya Tetap Name Tapi Integer Menjadi 5 Kalau Saya Discribe Nama Mahasiswa Named Menjadi Integer 5 Karena Sebelumnya Integer 10 Kita Menggunakan Perintah Alter Name Menjadi Integer 5 Saya Kasih Contoh Ada Kasus Kita Ngisipkan Data Dengan Name 6 Digit Apa Yang Terjadi Insert Informasi Sua Name Itu 6 Digit 1 2 3 4 5 6 Berhasil Apakah Dia Tersimpan 1 2 3 4 6 Kita Menggunakan Perintah Select Rintang From Mahasiswa 5 Ini Berarti Mulai Dari 0 0 1 2 3 4 5 Saya Masukkan 7 Digit Dia Masih Kebaca 1 2 3 4 5 6 Saya Tambah 7 Masih Kebaca Juga Agak Aneh Harusnya Integer 5 Dia Hanya Bisa Nerima 5 Digit Sampai Sini Mungkin Ada yang mau Ditanyakan Untuk Pilih Otomatis Perintah Biar Tidak Mengetik Itu Bagaimana Untuk Pilih Otomatis Perintah Biar Tidak Mengetik Kalau Maksudnya Yang Seperti Tadi Ini Bukan Tidak Mengetik History Histori Perintah Itu Menggunakan Tanda Panah Arah Ke Atas Arah Ke Atas Itu Histori Yang Pernah Kita Tulis Kalau Enggak Pengen Ulang Lagi Itu Pake Histori Pake Ke Atas Atau Ke Bawah Itu Perintah Pasal Yang Pernah Kita Tuliskan Terakhir Saya Sarankan Kalian Setiap Perintah Apapun Yang Ditulis Ditaruh Nulis Dulu Di Notepad Ditaruh Di Sini Kalau Error Baru Diperbaiki Di Sini Itu Lebih Mudah Saran Saya Seperti Sampai Sini Mungkin Ada Mau Ditanyakan Untuk Read Tribal Isi Data Update Data Delete Data Kalau Enggak Ada Selanjutnya Ini Cara Menggunakan PHPM Admin Kalau Menggunakan PHPM Admin Tinggal Klik-klik Saja Saya Kasih Contoh Karena Ini Sebenarnya Adalah Alat Bantu Untuk Mempercepat Saja Sama Seperti Kalkulator Kalian Sudah Paham Perhitungan Diperbolehkan Menggunakan Kalkulator Untuk Mempercepat Saja Tapi Harus Paham Dulu Perhitungannya Secara Manual Nah PHPM Admin Itu Gunanya Ini Kita Pengen Lihat Databasenya Semuanya Ada Di Sini Kita Pengen Masuk Ke Salah Salah Database Kita Tinggal Klik Kita Pengen Lihat Tabelnya Ini Tabel Yang Saya Masuk Tabel Yang Saya Buat Tadi Saya Masuk Kedui 31922 Nah Disini Tabel Mahasiswa Nah Ini Datanya Ngeditnya Tinggal Di Klik Dua Kali Saya Ganti Seperti Ini Langsung Ngedit Tidak Pakai Perintah Untuk Tambahkan Juga bisa Nisi Dari Sini Ini Ini Kegunaan Dari PHP My Admin Tapi Kalau Kalian Tidak Terbiasa Dengan SQL Harus Dibiasakan Dulu Sebenarnya Kalau Saya Pengen Ganti PP PP Menjadi PP2 Enter Ini Sebenarnya Di atas Juga Pakai Perintah Dia Menuliskan Perintah Disini Update Masisa Set Nama PP2 Where Nama Masisa Nimp Sama Dengan 3 Ini Alat Bantu Saja Untuk PHP My Admin Tapi Untuk Perkulian Saya Karena Saya Anggap Masih Awam Semuanya Jadi Harus Paham Dulu Sintap SQL Ada Yang Chat Assalamualaikum Mau Bertanya Tombol Backspace Saya Tidak Berfungsi Backspace Tidak Backspace Peran Tau Juga Kalau Backspace Tidak Berfungsi Mungkin Kepencet Tombol Insert Gimana Ya Rusak Kali Pak Itu Apa Terantau Juga Kalau Backspace Tidak Bisa Kalau Tidak Bisa Hapus Berarti Rusak Tombol Pake OSK Biasanya Kalau Orang Keyboard Rusak Pake Onscreen Keyboard Seperti Ini Biasanya Dulu Saya Rusak Pake Backspace Dari Sini Backspace Mana Ini Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Langsung Masuk Tugas Tiga Tugas Tidak Banyak Banyak Disini Melanjutkan Ketugas Dua Kemarin Untuk Bot Saya Agak Error Bot Nanti Saya Berbaiki Tugas Tiga Melanjutkan Tugas Dua Yang Kemarin Tugas Dua Sudah Sudah Database Nama Dengan NIM Walaupun Ada Yang Ngumpulkan Dengan Membuat Database Dengan Nama Tugas Ada Perintah Dari Mana Ilham Dari Mana Database Tugas Jadi Masuk Ke Database Yang Sudah Dibuat Tadi Seperti Saya Tadi Use Nama Database Terus Buat Tabel Mahasiswa Underscore NIM NIM Ini Bukan Kalian Tulis NIM Tapi NIM Masing Masing Untuk Menunjukkan Bahwa Kalian Buat Sendiri Walaupun Kalian Walaupun Bisa Juga Kalian Nyuruh Orang Lain Untuk Pakai NIM Kalian Ini Salah Satu Usaha Untuk Masa Kalian Mengerjakan Sendiri Jadi Mahasiswa Nama Tabelnya Adalah Mahasiswa NIM Dengan NIM Orang Lain NIM Masing Masing Terus Diisi Dengan NIM Integer Primary Isinya Adalah NIM Integer Primary Nama MHS Farchar 20 Alamat MHS Ini ada Underscore Boleh Pakai Spasi Tapi Agak Kurang Baik Lebih Baik Pakai Underscore Saja Farchar 20 Alamat Underscore MHS Farchar 20 Jurusan Underscore MHS Farchar 20 Kalau sudah Dibuat Tampilkan Struktur Tabelnya Menggunakan Descript Kalau sudah Bisa Terus Isi Dengan Lima Data Terserah Datanya Apa Saja Isi Dengan Lima Data Nomor 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 Salah Satu Data Jadi Update Update Salah Satu Datanya Pak Boleh Kalau Misalnya Awalan Boleh Boleh Saja Mau Udah Besar Semua Udah Semua Boleh Saja Tapi Sebenarnya Kesecetif Jadi Takutnya Ketika Kalian Karena Nanti Ketika Diimplementasikan Ke program Ke PHP Jadi Harus Sama Nama V Saya Pengen Nampilkan Data Mahasiswa Di sini Di sini Saya Alamat MHS Di Pemrograman PHP Nya Juga Harus Mirip Seperti Ini Kalau A Besar Di PHP Nanti 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 Hanya Hurup Depannya Harus Besar Biar Lebih Mudah Kadang Error Kita Enggak Tau Error Di Penulisan Hurup Besar Hurup Kecil Bersah Kalau Saya Ingatnya Enaknya Hurup Kecil Semua Biar Mudah Di Ingat Ditulis Terus Nomor Enam Rubah Nama MHS Menjadi Forcer 30 Jadi Nama MHS Ini Dirubah Ke Forcer 30 Bagaimana Kalian Tampilkan Screenshot Terus Yang Ketujuh Jelaskan Fungsi Select Distinct Fungsinya Itu Untuk Apa Select Distinct Sama Buat Laporannya Dalam Bentuk PDF Yang Dibumpulkan Jangan Gambar Ada Beberapa Yang Gak Tahu Kelas Ini Atau Kelas Sebelum Dia Menumpulkan Screenshot JPEG JPEG 3 Saya Harus Ngeklik 3 3 3 Kali Butuh Effort Lebih 2 3 Kali Klik Tapi Kalau Ditampilkan Dalam Satu Dokumen Tinggal Scroll Ke Bawah Bisa Kelihatan Semuanya Jadi Kalau Bisa Dibuat Dalam Bentuk Dokumen Yang Ngumpulkan Dalam Bentuk Video Terlalu Kreatif Dokumen Saja Kalau Bisa Dokumen Bisa Word Porto PDF Ditampilkan Di Screenshot Terus Jangan Lupa Text Ini Diperbesar Jangan Kecil Seperti Ini Vot Nya Segini Gak Kelihatan Gak Kebaca Apalagi Kalau Di Screenshot Pecah Gak Bisa Diperbesar Backlown Nya Juga Putih Paling Gak Kelihatan Tulisannya Jangan Merah Atau Hijau Kumpulkan Di link Tugas Tiga Linknya Sudah Terkirim Di WhatsApp Masing-masing Di Anggota Group Tadi Sudah Saya Schedule Untuk Kepulian Link Kumpulan Tugas Tiga Oke Sampai Sini Mungkin Ada Mau Ditanyakan Untuk Perteman Kita Hari Ini Pak Itu Yang Nomor Enam Varchar 30 Maksudnya Gimana Pak Ini Sebelumnya Varchar 20 Ini Dirubah Ke 30 Dari 20 Merubah Ke 30 Alternya Ini Maksudnya Perintah Itu Melunik Alter Tadi Sudah Saya Beri Contoh Yang Name Dari Integer 10 Berubah Menjadi Integer 5 Ke Ada Lagi Mau Ditanyakan Kalian Bisa Langsung Kerjakan Bisa Ada Waktu Kalau Tidak ada Saya Tutup Perteman Kita Hari Ini Kehadiran Dari Klik Tombol Online Jangan Lupa Klik Tombol Online Untuk Kehadiran Kelas Ini Jumlahnya Lumayan Banyak Sampai 46 Untuk Pandangan Saja Nanti Ini Nanti Akan Berkembang Ke Grid Trigger Dan Lain Lain Setelah UTS Nanti Implementasi Koneksi Database Ke PHP Ke MSGL Terus Menampilkan Datanya Terus Membuat Sistem Terakhir Kita Bisa Buat Masing-masing Buat Sistem Seperti Itu Oke Kalau Enggak Ditanyakan Saya Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Atas Kehadirannya Perhatiannya Kalau Ada Salah-salah Kata Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Salam que